Terima kasih Pak Awasi. Ini approach teknokratik Pak ya, untuk bisa menyelesaikan persoalan ya Pak ya. Ya, intervensi teknokratik itu sumber pembiayaannya akan menjadi isu Pak dalam banyak pembangunan. Ini tidak hanya di negara-negara seperti Asia, Tenggara ya, yang sedang berkembang dalam hal infrastruktur, tapi juga pengalaman dari sejumlah besar negara yang telah memapankan infrastrukturnya untuk kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan dasar. Jadi, mengandalkan pendanaan yang berasal dari APBN, dari belanja negara, ini tentu terbatas. Sehingga pandangan yang dimiliki pemerintah dalam RPJWM N 2020-2024 ya, itu adalah memperbesar sebenarnya peran dari kontribusi dari sektor private. Ya, melalui kerangka KPPU misalnya. Jadi, air minum ini sedang berusaha untuk didorong. Untuk yang air baku agak sulit ya, masih ada kendala gitu ya, untuk bisa mendorong air baku tadi pembangunan bendungan atau rehabilitasi jaringan digasih dan sebagainya. Jadi, saya kira yang penting sebenarnya hari ini Pak adalah kita melihat nanti RPJWM N 2025-2029 itu akan menggerakkan visi pembangunan di sektor air ini ke arah mana. Dan ini tidak boleh dipisahkan dari kerangka besar kita untuk mencapai Indonesia MAS 2045. Jadi, tetap perencanaan secara teknokratik itu penting, tetapi kita tidak bisa mengandalkan pendanaan yang hanya sumbernya dari belanja negara. Tentu perlu underlying investment ya, sebagai bentuk investasi yang menjamin kesimbangan di dalam proporsi total aset bangsa kita ya, negara kita gitu. Jadi, ini yang mungkin harus didorong. Jadi, saya lihat kalau di sektor transportasi itu sudah relatif berhasil ya, banyak kerjasama yang berhasil ya di sektor transportasi. Jalan tol misalnya, mass rapid transport ya, mass rapid transport yang di Jakarta ini kan juga sedang diduplikasi di beberapa tempat ya, sedang diikhtiarkan. Kita juga melihat ada beberapa upaya untuk membawa KPPU atau public private partnership misalnya dalam kerjasama penyediaan rumah susun, penyediaan rumah sakit, layanan kesehatan, dan sebagainya. Tetapi di air minum, khususnya air baku, apalagi di sanitasi, ini masih memerlukan effort dan eksersis yang lebih banyak. Dan itu nanti kita lihat, Pak, apakah RPJPN 2025-2029 akan bicara ke sana. Dan kemarin Dewan Sumber Daya Air Nasional, di mana kami menjadi anggota, sudah diberikan tugas oleh Bapak Menteri PUPR untuk merumuskan tiga isu kunci terkait dengan konservasi sumber daya air, pendaya gunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusa air. Tiga isu kunci ini akan menjadi dokumen, sepanjang kompedium, yang akan diserahkan oleh pemerintah yang sekarang kepada pemerintah yang akan datang. Nah, tiga isu kunci di air ini, apakah nanti bisa kita cover? Itu nanti kita lihat, ya Pak ya. Tetapi intinya harus ada kesinambungan secara teknokratik demikian. Saya kira itu, Pak, yang bisa saya pahami dari situasi yang berkembang saat ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.